Bupati Lebak, Banten Iti Oktavia Jayabaya saat ini sedang disorot karena pernyataannya yang melarang ibadah Natal umat Kristiani di Kecamatan Maja, Lebak. Meski akhirnya memberikan klarifikasi, Iti Oktavia tetap jadi bulan-bulanan warganet di media sosial. Iti Oktavia tak kali ini saja menuai sorotan, aksinya yang vokal juga sempat jadi perhatian publik. Dikutip dari Tribun News, Iti Oktavia membantah telah melarang umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah Natal. Dijelaskan olehnya, di wilayah Kecamatan Maja, belum ada gereja yang berdiri secara legal. Untuk itu Iti meminta agar umat Kristiani di wilayah Maja untuk menghadiri Natal bersama di Rangkas Bitung pada 27 Desember mendatang. Itu juga menjamin setiap umat beragama di wilayahnya dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Namun Iti terlanjur dianggap telah melarang kegiatan ibadah Natal oleh warganet. Hal ini mengakibatkan akun media sosialnya di Serbu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!